Ratusan warga mengikuti program penghapusan Tato pada sejumlah bagian tubuh. Acara yang digelar gratis ini diberi nama program Tato Rimufal Hijrah yang digelar Bidokas Polda Jatim. Melibatkan tim medis dari Bidokas Polda Jatim, program Tato Rimufal yang digelar dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan mendapat respon positif dari sejumlah warga. Ratusan warga baik pria maupun wanita antusias mengikuti program ini. Penghapusan Tato digelar serentak Bidokas Polda Jatim di seluruh Rumah Sakit Bayangkara di Jawa Timur. Selain untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat, sejumlah warga mengaku sengaja mengikuti program penghapusan Tato ini agar bisa lebih husu dalam beribadah khususnya saat bulan Ramadhan. Tentunya Tato Rimufal ini tidak bisa sehari. Akan ada bulan depan, bulan depan berikutnya untuk sampai bisa hilang kota. Rapanya tentu tidak sekedar hilang tatonya, tapi dengan ikhara diharapkan suasana hati orang-orang tidak tato ini menjadi lebih baik. Terus kemudian semakin dekat beribadah dengan masyarakat. Tidak hanya digelar di sejumlah kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Sidoarjo, program penghapusan Tato gratis ini juga digelar di sejumlah daerah yang mendapat layanan kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Warga bisa langsung mendaftarkan ke seluruh Rumah Sakit Bayangkara yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AINews, Laporkan.